Intro The Grand Final, The Dota 2 International Championship 2018 Kita udah sama-sama liat match pertama atau game pertama Tadi antara PSG, LGD dan OG Kayaknya di luar prediksi Kita akan langsung ulas sama shortcaster dan cocaster kita Kita ada program sama Melon Udah kita simak tadi yang pertama Gimana? Sesuai prediksi? Enggak sih Karena emang tidak menyangka sekali permainan OG bisa seperti itu Karena mungkin satu masalah mereka setiap final dan lain-lain Mereka tidak ada tekanan sama sekali melihat performa jeraks yang luar biasa Hampir perhitungan timing sih lebih tepatnya OG selalu benar gitu Dan tidak ada kesalahan sama sekali Dan Johan pun juga tidak terlalu banyak Gampang kegeng ya Justru malah kalau dari pik-pikan Kalau dari pandangan saya pribadi nih Masih LGD sebenernya kalau hero-nya ya Ternyata dengan begitu pintarnya Chap tadi Yang memang pelatih dulu Kemudian sekarang jadi player Ada yang unik itu trend protector Meteor Hammer Jadi hitungannya siapapun yang bisa melakukan stun itu pasti kena Menyelamatkan tower dari OG baik Menyelamatkan Ana sekali lagi cukup baik Ya OG untuk game pertama performanya luar biasa Jago ngeles kalau saya lihat ya Bajai dia Bajai Bayang banget tadi udah kayak terpuruk Seperti prediksi kita sebelumnya sih OG ya Ya Kayak udah terpuruk Kayak udah terpuruk Tapi ngelesnya jago banget Ngeles ya Ngeles Kaburnya jago banget gitu loh Ini memang di luar prediksi Tapi di game kedua kira-kira nanti Apa yang harus dilakukan PG-LGD ini Biar bisa mengimbangi permainan Bram Harus Harus tahu hero unik dari mereka dan itu memang unpredictable sih Jadi dia sebenernya mesti harus Mungkin dia akan bermain hero maksimal dia sendiri Yes Ji Seperti hero gyrocopter, IO Mungkin dia akan bermain seperti itu sih Jadi hero-hero di game kedua akan menentukan nanti Ya dan mungkin dia harus ban Earthshaker atau first pick Earthshaker Hero gyro Jadi Earthshaker dah Kalau dilihat di awal tadi emang salah Salah ban apa gimana sih? Enggak Emang yang jadi masalah adalah pick terakhir dari OG Pick terakhir mungkin Game protector Kita juga nggak tahu gitu Maksudnya kayak Apa yang bakal dilakukan sama train protector sebagai offlaner gitu Ya Jarang sekali train protector inisiator Tapi yang terjadi Yang buka topzone Ya Yang buka topzone kemudian disusul oleh Sama si Cep Cep tadi Jadi yang bikin berbeda dari OG ya Game yang pertama Baru ada pertama kali train protector offlaner Belum ada train protector offlaner Biasanya pelindung Pelindungi Tapi untuk sekarang nggak tahu Beda Bener-bener beda Jadi kalau tadi sempat nyimak sedikit Wawancara Apa namanya Host di sana Di Vancouver Sama latihnya OG Bahwa mereka memang Mengandalkan sesuatu yang bisa comeback tiba-tiba gitu Kalau dilihat dari platform permainan mereka di game pertama Sepertinya kayak gitu ya Kayaknya mereka punya sihir tersendiri sih Chemistri antar pemain itu yang bisa dibilang sihir ya Jadi antara kepercayaan juga Kamu bisa nolong temen A, temen B, temen C itu Mereka punya keyakinan Dan kita juga melihat tadi Ana Udah berapa kali Dia bisa Lolos Itu pun juga dari Atau dari Satu tim Jadi emang Komunikasinya untuk game pertama Oke lah Gak jadi ya Strike 3-0 Gak jadi ya Strike 3-0 Gak jadi Tapi memang Pick 3-0 Gak apa-apa Pick 3-0 protectornya bagus banget Jadi kalau game kedua Kalau tadi udah bahas Apa namanya Penentuan pick masing-masing hero Selain itu Yang bisa menentukan role playingnya mereka Untuk bisa menang di game kedua apa nih Selain hero Selain hero Itu tentunya kita ngomongin masalah role dulu ya Yang paling penting Manfaatin Tentunya tetep Ana juga Dan juga Top Sound Apapun hero nya Core yang dimiliki sama OG itu udah cukup powerful juga Dan untuk LGD Memungkinkan Berbeda Kalau LGD sih lebih ke arah pick tadi Ditambah yang mungkin agak sedikit tengeng Ya supportnya semuanya Renyah semua ya Lemah semua gitu Harus ditambah gitu Dan beberapa meta yang sekarang kan Terlihat masih Mungkin yang Hanya mungkin masih Red King juga masih belum muncul Kemudian Tidak ada Art Spirit Masih banyak yang bisa dilakukan sama LGD Dan LGD udah tau nih Pola Uniknya dari OG Kemungkinan di game kedua Bakal ada counter atau Kita belum tau Dari kedua team Mencoba untuk main cepet Main cepet itu bisa aja 20 menit Dengan mungkin pick-pickan hero yang Memberi gimmick besar ya Di early game Ya kita masih belum tau itu sih Bisa aja Oke Bram kalau di Apa namanya Game game sebelumnya Di lower bracket Ya Kan cuma Tiga ya Tiga game ya Tiga match maksudnya Kalau sekarang kan final Lima Kayaknya lebih memungkinkan untuk masing-masing Lawan Untuk saling membaca strategi Bener gak sih? Ya pasti Karena kan gapnya Lebih panjang ya Panjang Jadi bisa Ini kalau lima game Saling membaca Gimana bakal melihat Game kedua, ketiga, keempat, kelima Mungkin terbaca sih Tapi yang memang sulit dibaca selalu OG OG Dari awal juga tadi kan Last pick-nya trend protector Dia sebenernya PSG harus antisipasi pick apapun dari PSG Di situ trend protectornya bagus banget Dia bisa handle defense tower Karena hero tower dari PSG itu gak ada Dan hero dari DPS dari LGD gak ada Jadi bener Trend protector last pick-nya itu walaupun itu hero bukan offlaner Tapi memang meng-counter dari hero-hero dari LGD gitu Bagus banget itu Oke sebelum kita bahas lebih lanjut Saya akan mengingatkan lagi eSport Lover Kompas TV Untuk ikutan quiz yang kita adain Terima kasih juga Sudah banyak sekali sebenernya yang sudah ikutan quiz Dan kita akan terus membuka kalian semua untuk ikutan quiznya Event eSport Kompas TV kali ini Di Dota 2 International Championship 2018 Kita akan bagikan 10 Steam Wallet Masing-masing senilai 750 ribu rupiah Caranya cukup follow akun Instagram Atau Facebook dan Twitter Kompas TV Unggah sua foto dengan background layar Kompas TV Selama event Dota 2 The International Championship 2018 Dota 2 8 ya The International 8 Ini nanti akan ada pertanyaan Yang akan kita berikan Nah pertanyaan itu nanti dijawab Sekalian selfie Jangan lupa untuk Sertakan hashtag Atau tanda pagar ESport Kompas TV Pastiin Akun sosial media kalian Juga gak di private Atau gak di lock Nah pertanyaannya adalah Sebutkan nama item Sebutkan nama item Yang menjadi profi atau piala Dota 2 The International 8 2018 Championship Yang berlangsung di Vancouver, Kanada Ini kemudian Jawabannya diunggah di Akun sosial media anda Dengan tagar Hashtag Kompas TV ESport Kompas TV Mas saya Nah kita akan lanjutkan Bahas lagi Gimana nanti akan jalannya Game kedua Antara OG dan PSG LGD Kira-kira bakal ada kejutan Apa lagi dari OG Kita akan bahas Susah jeda Tetap di Kompas TV Terima kasih Terima kasih